MENGEJUTKAN Sansi Kontroversi berikut ini Belum genap satu bulan Kepergian Stevia Agnesia Netizen terlihat sibuk menjodoh-jodohkan Anggi Pratama dengan iris bela Dalam unggahannya Akun atas nama Dengan terang-terangan menulis harapannya Dengan cuitan Semoga berjodoh dengan Anggi Akun lain atas nama Mentuit tulisan yang lebih menohok Dengan mengatakan Yang lebih mengejutkan lagi Akun Yang terang-terangan menyebut Dengan cuitan Cuitan bernada perjodohan ini Tentu mengejutkan Lantaran iris dan Amar Zoni sendiri Belum resmi bercerai Kasus keduanya masih ditangani Pengadilan Tinggi Agama Bandung Atas banding yang diajukan Amar Dan Anggi Pratama sendiri Masih berduka Atas kepergian sang istri tercinta Lantas seperti apa tanggapan Aditya Zoni Amanda Saraswati Adik Anggi Pratama Dan kuasa hukum Amar Zoni Tentang perjodohan itu Itu hak progresifnya Kaibel Mau gimana pun Tetap Kaibel adalah Kak Ipar saya Karena ada air disitu Ada amala disitu Saya sebagai omnya Air dan amala Dan saya akan menghormati Apapun keputusannya Kaibel Saya sebatas itu doang Kalau masalah ininya Masalahnya Kaibel lah Itu maksudnya Urusannya Kaibel kok Harus dipahami juga Oleh Dijen Bahwa Amar ini kan Posisi hukumnya kan Dengan iris kan Masih berstatus banding Jadi Berarti kan Ada Maka Perceraian itu Kan belum punya kekuatan Tetap Jadi menurut kami Tidak pantas lah Itu di Dijodoh-jodohkan Karena Perlu diketahui Bahwa Kita masih proses hukum Itu kan jelas Dia katakan bahwa Ya statusnya kan Sekarang kan Masih dalam kontes Jadi kita minta Kepada Orang-orang yang menjodohkan ini Ya Hormati aja hukum Meski tidak menjawab Secara langsung Perjodohan yang dilontarkan netizen Namun Anggi menampik Perjodohan itu Di Instagramnya Anggi masih nampak berduka Karena kehilangan Orang yang dicinta Bahkan Berat badannya sampai turun Setelah sang istri berpulang Dalam dukanya Anggi hanya berpikir Untuk membesarkan Buah hatinya Tanpa Stevi Harus dihormati juga Harus dihormati juga Perasaan dari Anggi sendiri Angga ya Angga sendiri Dia kan Masih berduka Yang istrinya baru meninggal Baru Baru Hitungan hari Kemudian keluarga Bia istrinya Janganlah Terlalu muda Langsung menjodoh-jodohkan orang Itu kan banyak-banyak Orang yang Ibaratnya Bisa menambah Amal ibadah Ini kan pusat Bulan-pusat Bulan Sunci Ramadhan Yang Pusatnya Dilihat banyak beribadah Ya ini kan namanya Luka ya mas ya Enggak mungkin Langsung sembuh Itu kan Enggak mungkin Jadi perlu waktu Semuanya perlu waktu JJ juga Jojo kemarin Sempet tanya Mami dan lain-lain Tapi Insya Allah Seiring dengan berjalannya waktu Minta doa juga Dari teman-teman media Semua Semoga keluarga Terutama anak-anak Cila JJ Jojo Dan Mas Anggi Tabah Bisa Menghadapi semua ini Dan melewati semua ini Dengan baik Dia tahu Dan memang dia juga kan Ya Tidak terlalu menanggapi aja Karena ini kan Ya ini kan gosip Kemudian juga kan Ini kan proses hukum Masih berjalan Jadi gak perlu Dijanggapi Kabar perjodohan Iris Bella Dan Anggi Pratama Yang digaungkan Para netizen Tentu menjadi pukulan Bagi Amar Zoni Sebagai suami Amar masih berharap Bisa kembali lagi Bersama Iris Setelah masa hukumannya Berakhir Hal itu Diperlihatkan Amar Dengan mengajukan Banding ke pengadilan Tinggi agama Bandung Hampir 4 bulan mendekam Di balik jeruji tahanan Kondisi Amar Sangat memprihatinkan Aktor berdarah Minang itu Terlihat lebih bongsor Dengan janggut Yang memenuhi dagu Dan wajahnya Tak terlihat lagi Amar Zoni yang gagah Tampan Dan berkarisma Santer terdengar Kondisinya yang berubah ini Merupakan gambaran Kepedihan hatinya Yang nelangsang Saya gak akan biarin Bang Amar sendirian lah Gimana pun juga Di abang saya Saya adiknya Yang saya ada Sekarang satu-satunya keluarga Itu cuma dia Sama adik saya Di keluarga Zoni Bapak saya juga Udah gak ada Jadi memang kita Sebagai adik-adiknya Itu harus support banget Sama Bang Amar Mudah-mudahan nanti Besok atau hari Senin nanti Saya akan datangin Ke tempat Bang Amar Junggu Bang Amar Gimana Melihat keadaannya Di dalam sel itu Gak akan melakukan apa-apa Jadi dia tuh cuma baca buku Baca Al-Quran Sholat terus Jadi lupa Mungkin harus ada diingetin Kondisi Bang Amar Terpuruk banget Terpuruk banget Jadi Saya sebagai adik Dimanapun caranya Saya harus Memperhatikan Abang saya juga Kalau kondisi Amar kan Ya Beradaan baik Lebih banyak Beribadah Ya itu aja Keadaannya Itu dia lebih Tidak terlalu memikirkan Saya ada di luar Saya lebih fokus Ke ibadah Berada di balik Juruji penjara Amar Zoni Konon Sempat terpuruk Hingga akhirnya Harus menjual akun Instagramnya Berfollower 8,6 juta Seharga 2 miliar rupiah Namun Amar Sejatinya tidak sampai Terpuruk Hingga tak punya apa-apa Untuk anak-anak Amar mengaku Masih sanggup Untuk memberi nafkah Sebesar yang diminta Iris Bella Ya Untuk anak-anak Amar akan memberikan Apapun Dan menjualin komunikasi Dengan Iris Bella Namun Di balik semua itu Yang paling diimpikan Tentulah Bisa bertemu Dengan buah hatinya Ia berharap Lebaran nanti Bisa bersuah Untuk melepas rindu Sekaligus memberikan Hadiah robot Hasil karyanya sendiri Di dalam tahanan Ya Ya Itu Saya Tersentuh sekali ya Bang Amar itu Minta dibeliin mainan Mainan gundam gitu Terus Dia Bawa ke selnya Itu dirakit sendiri Sama dia Setelah dirakit Setelah selesai Itu gundamnya Robot-robotannya Itu dikasih ke anaknya Nah itu Ini juga sih Luar biasa juga sih Ya kalau kondisinya kan Kalau komunikasi ya Kalau menurut pengakuan Amar Masih ada Kan Lebih banyak masalah Dengan anak Ya kan Mau bicara kan Masalah anak Lebih banyak Kondisi Amar itu Langsung Bicara dengan anak Kalau lebaran kan dikasih waktu juga Sama Tahanan disana ya Untuk ketemu keluarganya Untuk makan Bareng gitu kan Ya walaupun Bapak udah gak ada Jadi Kita bertiga Tinggal Tinggal bertiga Ya kita harus bangun Suasana hangat Yang seperti dulu Selamat menikmati